Subaru Rex 2023 akhirnya resmi diluncurkan untuk pasar Jepang. Nah, kalau kita lihat tampilannya, memang mobil tersebut rasa tidak familiar. Mobil ini memang merupakan rebates langsung dari Daihatsu Rocky yang sudah meluncur sejak akhir 2019 lalu. Tidak ada perbedaan fisik jika dibandingkan saudaranya, yaitu Daihatsu Rocky. Kecuali logo Subaru dan Ambil Brax yang menggantikan logo Daihatsu dan Rocky di bagian belakang. Nama Rex bukanlah hal baru bagi Subaru, karena sebelumnya pernah disematkan dalam sebuah Kiai Car Subaru yang dipasarkan dari tahun 1972 hingga 1990. Nah, untuk Rex ini, Subaru hanya menawarkan dua varian, yaitu G dan Z. Semuanya sama-sama menggunakan mesin WAVA yang berkapasitas 1,2 liter tiga silinder. Lalu mesin ini, mampu menyemburkan tenaga sebesar 87 PS serta torsi 113 Nm, yang dipadukan dengan transmisi otomatis CVT. Nah, untuk interiornya sendiri, Rex juga sama persis dengan Rocky. Kecuali logo Subaru yang hadir di tengah-tengah setirnya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit touch screen 9 inci, panen instrumen digital 7 inci, AC digital, serta reparker elektrik. Sama seperti Rocky, Rex juga memiliki fitur keselamatan aktif Smart Assist yang terdiri dari Pre-Collision System, Adaptive Cruise Control, Land Border Warming, Adaptive Driving Beam, Road Sign Assist, Range Board Monitor, serta Red Cross Traffic Alert. Rex menjadi SUV terkecil yang dijual Subaru di Jepang. Dan mobil ini diposisikan di bawah CrossRex serta Forester. Karena itu, Rex juga jadi mobil termurah Subaru. Nah, untuk harganya, Subaru Rex 2023 ini dibanderol mulai dari Rp199 juta. Harga ini untuk yang tipe CVT Two-Wheel Drive. Sedangkan untuk tipe ZCVT Two-Wheel Drive, harganya Rp237 jutaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.